Kita tuh punya target yang benar-benar tuh Yuk kita buat targetnya Siap ya semua ya Bismillah insyaallah Waktu Ramadan itu hanya 24 jam Dikali 30 hari Maka manfaatkan dengan berbagai amal soleh Bersedekah, target tilawah, target tarawih Target tahajud, zikir, i'tikaf Nah don't break the chain Jadi anda Kalau nanti pas punya target Selama 30 hari Gak boleh bolong 30 hari gak boleh Gak boleh bolong 30 hari Harus semuanya Dilakukan Jadi misalnya Aduh mohon maaf Ini kemarin Ngaji kemarin kita Jadi selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sorry lah Ya jadi Gak bagus ya 3, 4, 5, 6, 7 Saya punya tips ya Teman-teman semuanya Nanti dalam satu Apa namanya Setiap hari itu dibikin kotaknya begini nih Kalau saya bikin kotaknya begini Kotak gitu ya Nah terus kemudian Saya bikin beberapa target nih Ya target-target saya nih Ya saya bikin Kotak seperti ini Tanggal 1 Tanggal 2 Begitu juga Nah nanti Kalau seandainya Saya bikin kasih Kasihin tanda tuh Ya misalnya ini tilawah nih Tilawah kalau lengkap Itu ya Itu Lingkaran penuh gitu Ya kemudian duha Ya duha nih gitu ya Kemudian tahajud Ya tahajud ini Ya nanti dikasih Tanda disini ya Tahajud Biru ya kan Kemudian ini tilawah Kemudian ini duha ya Kemudian apalagi Sedekah ya Misalnya nih Sedekah Dan seterusnya Misalnya nih ada target kita Yaitu Ngaji bersama Pak Nas Misalnya ya Ngaji tahsin gitu Sorry ini kayaknya Ya gini Ngaji tahsin bersama Pak Nas Udah ditargetin nih Ternyata tidur Ya Kasihin tanda begini nih Silang Gitu Kasihin tanda Tanda silang Ya Kasihin tanda silang Misalnya taraweh Gitu ya Taraweh Aduh Kagak taraweh Misalnya gitu ya Nah ini yang namanya Kita tuh Mecahin Chainnya Ya Atau mecahin Tidak Tidak berhasil Dalam bulan Ramadan Jadi kalau seandai yang berhasil Dalam bulan Ramadan Yang kayak gimana Yang berhasil dalam bulan Ramadan Ada orang-orang yang Tidak putus Ya Tidak putus Chainnya Ya Misalnya ini ya Pas Disini ya Ini terpenuhi ya Sebelah sini Terpenuhi gitu ya Misalnya yang ini tuh Apa namanya Menahan Amarah Gitu Kita latihannya Yang ini Tahajud tilawa duha sedekah Tarawih Ya Kan kita kadang-kadang tuh ya Tarawih Jadi Anda harus punya target Seperti ini ya Misalnya Ini lagi ya Ini ijo Jadi kalau saya tuh Biasanya Setiap hari gitu ya Kalau pas target saya tercapai Itu saya tandain begini Gitu Saya tandain gitu ya Kalau yang ini misalnya Yang itu menahan amarah Terus kemudian Gossip Tidak gossip Ya Harus ada itu target Tidak gossip Ya Ya Target tidak gossip Terus ini target apa nih Misalnya target Tahajud tilawa duha sedekah Tarawih menahan amarah Tepat waktu Atau Lima waktu ya Tepat waktu sholat Ya Terus Kemudian Ya Apalagi ya Berdoa di Ya Tahajud tilawa duha sedekah Tarawih menahan amarah Tepat waktu sholat Tidak gossip Tambah ilmu Ya Atau misalnya Kita punya target ya Ngaji Bareng Pak Nas Ya Kemudian Alhamdulillah ini dapat Ya Kemudian satu lagi ya Apa nih misalnya Yang disini Doa Sebelum buka Gossip pun Kena target juga ya Pak Nas Yalah Apa disini Ya Harus ada dosa Dosa yang paling Benar-benar Kita tuh gak bisa Tahan gitu Nonton TV Kebanyakan gitu Boleh juga nih Ya Jadi nonton TV Apa namanya Menahan TV Gitu ya Atau menahan Maksiat Nah boleh Nanti tinggal Masing-masing nih Kan punya targetnya Masing-masing gitu ya Setiap hari Itu dipantau gitu Punya catatan Seperti ini Saya punya catatan Seperti ini Teman-teman punya enggak Oh sholat sunnah Boleh Zikir pagi petang Nah Masing-masing punya nih Nah Saran saya Enggak lebih dari Sepuluh ya Kadang-kadang gini ya Kita tuh pengennya Kebanyakan gitu Ya kita pengen semuanya gitu Tapi akhirnya Enggak Enggak Terkerjakan semua Kalau saran saya Maksimal Dua belas Maksimal itu Dua belas Seperti ini Target anda di dua belas Seperti Seperti ini Nah nanti tiap hari tuh Gitu ya Anda bulat-bulatin Gitu ya Anda bulat cerita Islam Barang anak Boleh juga tuh Ya Dicatat di diari Menahan dari Dari gadget Ya Dari gadget ya Menahan dari handphone Menahan tiktokan Ya juga ya Gitu Masya Allah ya Nah jadi Perbanyak solawat Nah silahkan Teman-teman semuanya Tambahin Yang Kira-kira Teman-teman semuanya tuh Misalnya nih Ada yang Zikir seribu kali Gitu ya Ada yang Ada yang targetnya kan Zikir seribu kali Apa ya Misalnya zikir apa ya Zikir Istighfar Seribu kali Masing-masing Each Nah jadi Akhirnya Kita tuh punya target Yang benar-benar tuh Yuk kita buat targetnya Siap ya semua ya Bismillah Insya Allah Ya Nah jadi Don't break the chain Disiplin melakukannya Ya Karena disiplin adalah Obat dari istiqomah Jadi kalau ada yang nanya Pak Nas gimana ya Cara istiqomah Ya gak ada cara lain Kecuali Disiplin Dan disiplin itu Gitu ya Itu ya Disiplin itu Ya Disiplin itu harus dilakukan Tiap hari Makanya Yang namanya istiqomah Itu adalah habit Habit itu Ya Jadi ini bener nih Riyadh Ya Disiplin akan menanamkan Amal lebih kekal Dan disiplin juga Perlu tekat yang Yang kuat Bismillah Insya Allah ya Yang berikutnya adalah Strategi Nih strateginya Bagi waktu Ya Makin meningkat Menjelang akhir Nah Jadi teman-teman semuanya Untuk mencapai target kita Kita itu harus Benar-benar ya Menyiapkan Waktu kita Ya Ramadan itu Dibagi tiga Ya kan Ramadan dibagi Dibagi tiga Satu sampai Sepuluh Kemudian Sebelas sampai Dua puluh Kemudian Dua puluh Satu sampai Tiga puluh Ya Dalam sebuah hadis Ya Walaupun ada yang mengatakan Hadisnya Do Doif Ya Awaluhu rahma Awaluhu maghfirah Awalnya itu rahmat Di tengah-tengah Di tengah-tengahnya adalah Ampunan Wa akhiruhu Dan akhirnya adalah Pembebasan dari api-api neraka Artinya Ya Disini kan final nih Ini semifinal Yang ini Ya Semua peserta Dibolehkan gitu Kan Yang terjadi kan Begini yang terjadi ya Yang terjadi tuh Amal kita makin lama Makin begini nih itu Ini yang terjadi Gak boleh terjadi Seperti ini Anda harus menjadi orang yang Harus punya strategi Gimana caranya Amalnya makin lama Makin meningkat Amalnya Makin lama Makin Makin meningkat Oh Harusnya sama ya Jadi Anda harus punya Target Menjadi orang yang Makin meningkat Di akhir Di akhir Ya Di akhir Apa namanya Di akhir Tak bulan Ya Nah di akhir bulan tuh Anda seperti Orang yang Memacu kudanya Gitu ya Jadi mungkin disini nih Anda baca Quran nih Dua Kali Dua jus Gitu kan Yang disini naik Jadi tiga jus Yang disini naik Jadi Sebelas jus 13 jus 13 jus 15 jus Dua puluh jus Sehari Gitu Ya Jadi Naik Makin lama Makin meningkat Gitu Ya Atau ada juga Yang Ininya tuh Seperti ini Jadi awalnya tuh Naik gitu ya Karena semangat Lagi semangat Makin lama Makin turun dikit nih Di tengahnya Ya kan Nah tapi pas di akhir Naik lagi Gitu Ya Yang penting Ujungnya naik deh Gitu Disini Anda siapin nih Wah di awal-awal Langsung geber tuh Lima jus Gitu kan Oh lima juta Lima jus Ya Tiga jus Ya Oh ya Nanti insyaallah Akan ada COMR Nah makanya Nanti untuk membantu kita Di babak final Ya Di babak final ini Insyaallah Kita akan ada Yang namanya COMR Spesial Ramadan Ya Nanti kita akan Ya 20 jus Misalnya ya 20 jus sehari Ya Saya juga belum sanggup Ya Saya juga belum sanggup Maksimal Ya 11 jus 12 jus Ya Nah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan kita Ya Intinya begitu Makin lama Makin meningkat Yang berikutnya adalah Eat your frog first Nah ini Salah satu Cara terbaik Eat your frog first Ya Frog itu apa sih Kodok Makan kodok Terlebih dahulu Di pagi hari Gitu Itu Salah satu Tips Dalam membagi waktu Jadi maksudnya begini Kalau kita punya target Lima jus Sehari Katakanlah Jangan lima jus Ya Katakanlah Misalnya Kalau kita punya target Nih Dua jus sehari Misalnya Dua jus Satu Satu hari Kan kita dibagi waktu Nih Ya Subuh Pagi Subuh Pagi Kemudian Siang Kemudian sore Sama malam kan Biasanya Biasanya Teman-teman gimana Kalau bagi dua jus Sehari Akhirnya Ada yang bagi nih Gitu kan Oh yang ini setengah jus Yang ini setengah jus Ini setengah jus Ini setengah jus Berarti udah berapa Udah dua jus Gitu kan Percaya saya Strategi ini Gak akan Berhasil Gak banyak berhasilnya Kalau mau seperti ini Dua jus sehari Habiskan satu setengah jus Di pagi hari Subuh sama pagi hari lah Jadi Di sini Ya Ini Langsung habiskan Satu setengah Jus Sampai dua jus Jadi Kalau bisa Kalau kita punya target Dua jus sehari Maka habiskan Dua jus itu Di pagi hari Supaya nanti Di sore hari Siang hari Sore hari Malam hari Itu kita udah Gak terlalu terbebani Dengan target kita sendiri Ya Jadi Yang harus Anda lakukan adalah Bagaimana menghabiskan target Anda Di pagi hari Oh sampai mual-mual deh tuh Gitu kan Sampai ngantuk Baca lagi Bangun Ngantuk Baca lagi Nanti Insya Allah Anda akan mendapatkan Benar-benar nih Target Anda tercapai Kalau seandainya Anda bagi Nanti deh Abis zuhur Kita baca Gitu ya Abis zuhur Baca Setengah jus Abis asal Baca setengah jus Kagak bekerja Mendingan Anda habiskan Di pagi hari Lepas itu Anda bisa bebas Nah nanti disini Target-target ini Yang mana yang target utama Bagi Anda Target utama Kan tahajud Tilawah Oh ini mah utama semua ya Utama semua ini Ya berarti yang ditulis disini Adalah target-target utama Nanti Anda bisa tulis Target-target yang Tidak utama So teman-teman semuanya Eat your frog first Jadi Makan Kodoknya di awal-awal Siapkan lingkungan yang mendukung Jadi Saya baru bisa Satu jus satu hari Bagus Gak apa-apa ya Satu jus sehari Bagus Yang penting Disiplin Nah siapkan lingkungan yang mendukung Jadi Hati-hati dengan HP Hati-hati dengan Facebook Kita harus tahu Polanya nih Kita Jadi pada saat Pagi-pagi hari itu Gitu kan Ketika Anda mau mengejar target Tilawah Anda Itu harus Naruh HP Jauh dari jangkauan Gitu ya Sebisa mungkin Pakai Jangan baca Quran Di HP Yang Menyala Gitu Kalau mau Di oven dulu Iya Di airplane mode Begitu ya Sehingga akhirnya Anda Tidak terganggu Whatsapp masuk Tidak kebaca Gitu kan Nah Kalau bisa yang bagusnya Ya pakai Al-Quran Tapi kalau Al-Quran bagi Anda Gelap gitu ya Pakai HP yang lain Yang penting Anda Terhindarkan Dari Distraksi Ya Atau Hal-hal yang bisa Mengganggu Anda Kemudian juga Siapkan lingkungan Yang mendukung Jadi di kantor Di apa segala macem Itu Sama-sama Saling membantu Bagus Kalau seandainya Dibuatin satu grup Ya Dibuatkan dalam satu Satu grup Nanti Insya Allah Di Ya Teman-teman CTMR Saya nanti akan minta Gitu ya Supaya Ya Supaya Makan Kodoknya Di awal-awal Masya Allah Syukuran masukkannya Yes Bismillah ya Insya Allah Mode pesawat Ya bener mode pesawat Ya kalau seandainya Baca Al-Quran di HP Tapi kalau seandainya Baca Al-Quran di Al-Quran Bagus banget tuh Baca Al-Quran di Mus'haf ya Al-Quran Singkirkan dulu Ya Saya kalau Kelamaan ngaji Bacaannya jadi Suka balerol Ya Paksakan Ya Jadi ada doanya itu Allahumma Paksakan Berikutnya adalah Pencatatan Yang membedakan amatir Dengan profesional Record Itu yang membedakan Antara Orang-orang yang Yang Enggak profesional Ya Nah nih Ada pertanyaan begini Dosa tidak ustaz Kalau tilawat Tapi bacaan Qur'annya Tidak benar Tetap baca apa Tidak usah Baca terus Ya Karena Orang-orang yang membaca Quran Dengan lancar Pahalanya satu Orang-orang yang baca Quran lancar Pahalanya satu Orang-orang yang baca Qurannya terbata-bata Pahalanya dua Ya Terbata-bata Berarti kan Ada-ada aja Kadang-kadang salah Dapat dua pahala Karena dia Pahala membaca Dan pahala belajar Gitu ya Allahumma Paksakan Gitu ya Bagaimana Pak Nas Agar kita kaum hawa ini Bagaimana kita kaum hawa yang Berhalangan Biar target tercapai Pertama Buat target yang realistis Ya Kalau seandainya nih halangan Gitu ya Oh kayak wanita Kayaknya Oke lah Saya targetin dua jus Gitu Apa dua kali hatam Atau satu kali hatam deh Nah Terus kemudian Kita harus tahu Polanya Kapan heightnya Gitu kan Height kan bisa kelihatan Artinya Bisa Terprediksi Ya kan Bisa terprediksi Kapan nih saya Heightnya Bulan lalu tanggal 28 Oh mungkin maju sedikit Jadi 26 Gitu ya Nah Sebelum tanggal 26 Geber habis Gitu Ya Semaksimal Semaksimal mungkin Bismillah ya Buat satu buku tersendiri Yang berisi evaluasi harian Dari Ramadan Nah anda harus punya bukunya Ya Kalau seandainya anda sekarang Sudah Jejet money Ya Maka di dalam tablet anda Di ipad anda Ya di handphone anda Itu harus ada catatan Pencatatan Ramadan Ya Bagus kalau seandainya anda membeli Diari Magnet Rezeki Ya Diari Magnet Rezeki Bisa beli di para CTMR Ya Pesan di CTMR Ada buku Diari Magnet Rezeki Itu disana Kita bisa Memberikan catatan-catatan Yang kita buat Di Ramadan kita Nah Maka Maka Akhirnya Dengan persiapan Yang sungguh-sungguh Dengan Apa namanya Kebaikan-kebaikan Yang kita lakukan Dan nanti tunggu ya Teman-teman ya Release Program Ramadan Dari Magnet Rezeki Mudah-mudahan Teman-teman semuanya Bisa mengikuti Program-program Ramadan Kita Ya Semuanya free Ya Kecuali Nanti CMR Camp online Magnet Rezeki Nah disana Ada Sedikit Infaknya Insyaallah Ya Ustadz Kalau Baca Qur'annya Sambil ngikutin Bacaan di Youtube Gimana Boleh-boleh saja Ya Kalau seandainya Nanti Pas ada Di Youtube Misalkan Ada bacaannya Kita ngikutin Nah berarti Kita Bahasanya Bukan tilawah Itu namanya Tasmi' Tasmi' Itu Mendengarkan Tapi Kita sambil Mengikuti Gak apa-apa Bagus Ya Insyaallah Insyaallah Biasa Ramadan Minimal Dua kali khatam Bismillah Mudah-mudahan Masyaallah Alhamdulillah Udah mulai isi Diari MR Yes Ayo Untuk yang belum Bisa baca Qur'an Apa cukup Baca Al-Ikhlas Apakah Pahalanya sama Enggak dong Terus saja Ya berusaha Ya Belajar gitu Belajar dengan sungguh-sungguh Untuk bisa membaca Untuk bisa membaca Al-Quran Walaupun mungkin Ya terbata-bata Tetap dibaca Ya Bismillah Insyaallah Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insyaallah Anda akan mendapatkan Materi-materi yang terbaik Dari channel ini B думаю Bagi teman-teman ya Bagi teman-teman itu Sisi